Halo Oke, selamat menikmati Kampung Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi beragam jenis dolar yang ada di channel youtube ya di akun youtube kalian jika kalian sudah dimonetisasi sudah dijadikan mitra youtube ada beberapa jenis dolar yang perlu kalian ketahui agar meningkatkan pemahaman kalian tentang bagaimana cara mendapatkan uang di channel youtube itu soal pendidikan kampung jika kita sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang maka kita akan ditinjau untuk menjadi mitra youtube selama kurang lebih 1-2 bulan jika memang di dalam video-video kita itu tidak ada tidak ada pelanggaran kemudian tidak ada copyright ya maka murni video kita itu adalah video buatan kita sendiri maka proses menjadikan mitra itu dijadikan mitra itu sangat cepat sekali nah soal pendidikan kampung seandainya kita sudah dijadikan mitra itu pun tidak sekonyong-konyong kita langsung mendapatkan uang tidak langsung kita mendapatkan uang tapi kita harus memperoleh adsense dulu mendapatkan adsense ya setelah mendapatkan adsense setelah mendapatkan adsense barulah kita mendapatkan uang nah syarat pertama kita harus mengisi identitas mengisi identitas di nilai disini itu 10% ya kemudian kita juga mengisi mengisi identitas kemudian setelah 10% nanti kita konfirmasi KTP kemudian baru kita bisa memperoleh uang setelah nilai uang itu di atas atau sama dengan sejuta tiga ratus atau ambang pembayaran itu sejuta tiga ratus oke nah selanjutnya kita ke menuju ke pokoknya yaitu berbagai macam jenis konten beberapa hari kemarin saya membuat membuat kata-kata cover lagu tapi bukan merupakan video instrumen saya pribadi atau instrumennya itu dari dari orang lain atau karukiana ya nah ternyata ada lagi tipe dolar yang gambar dolarnya itu hijaunya itu separuh yang seperti ini tulisannya adalah berbagi nah ini artinya pendapatan kita itu dibagi dengan yang pempunya punya punya hak cipta ya ini dolar yang pertama hijau ini berarti aktif di monetisasi ada lagi kalau non aktif warnanya warnanya hitam seperti ini hitam di coret ini artinya dia non aktif pada saat kita baru dijadikan mitra kita harus mengaktifkan dulu ini jadi hijau agar ada iklan yang masuk kemudian disini kita bisa filter adakah video-video kita itu yang diklaim hak cipta kita lihat ya dua ini dua ini dua ini adalah lagu yang saya ambil musiknya itu dari orang lain tapi disini keterangannya berbagi berbagi nah jika kalian punya bakat menyanyi ada baiknya buat ini juga bagus ya kalau saya tidak punya bakat menyanyi tapi saya cuma ingin mencoba saja kalau kita menggunakan instrumen orang lain itu bisa tidak dibayar oleh youtube ternyata bisa salam di kampung kita karokian dengan lagu orang lain itu tetap dibayar tapi tulisannya adalah berbagi ya berbagi nah kalau kita memang mau mencari instrumen yang tidak berbagi cari aja yang kreatif komen ya kreatif komen caranya misalkan kita mau lagu apa ya lagu bunga tapi yang kreatif komen ya tapi yang filternya itu kita cari yang boleh digunakan kembali yang kreatif komen yang lain nah yang ini ini kreatif komen boleh digunakan kembali kita cek ya nah ini boleh digunakan kembali yang ini juga ini ini tidak ada ya ini boleh digunakan ini kalau keterangannya kreatif komen boleh digunakan misalnya kreatif komen berarti kita bisa karokian dengan instrumen ini kalau kita punya lumayan ya kalau kita punya suara bagus kita nyanyi dan ada ketika kita setting ruangan setting apa namanya video clip lah katakan seperti itu maka kita juga mendapatkan uang ya jadi langkah pertama adalah kita mau misalkan kita mau lagu bunga itu kita cari dulu lirik yang kreatif komen artinya boleh digunakan kembali ya maka disini akan terjaring yang kreatif komen komen itu artinya kita boleh menggunakan kembali oke saya berikan kampung itu kemudian ada lagi yang seperti ini warna dolarnya kita kembali ya nah ada lagi dolar yang kuning itu artinya kadang-kadang dia keluar saya tunjukkan ya nanti sabar itu tadi dolar yang hijau tapi tapi tidak full berbagi ada lagi dolar yang kuning nah dolar yang kuning ini keluar biasanya kita itu menjurus ke kayak gini ya nah ini perhatikan ini dolarnya warnanya kuning terbatas si pengiklan takut kadang-kadang memasukkan iklannya disini karena ini terkesan hacker ya merubah merubah paket menjadi merubah paket belajar menjadi paket reguler itu hacker atau kita menginstall sesuatu kemudian kita memberikan pin pemotongan hewan kurban nah ini walaupun darah-darahnya saya blur tapi tetap saja terbatas nah dan ini pun dibatasi 18 tahun ke atas ada ketentuan khusus 18 tahun ke atas anak-anak tidak boleh melihat ini nah ini direkomendasi untuk pembatasan usia mukanya iklannya dibatasi begitu mungkin itu saya memberikan kampung informasi jika kalian ingin melihat berbagai macam jenis dolar yang ada di youtube kalian jenis dolar selamat menikmati